Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut meminta para WNI agar menunda perjalanan ke Libanon, Iran, Israel, dan Palestina. Alasannya, sejak Agustus 2024, KBRI Beirut telah meningkatkan status menjadi siaga satu untuk seluruh Libanon. Sebelumnya, siaga satu ditetapkan KBRI untuk wilayah Libanon Selatan sejak Oktober 2023. Sehingga, para WNI diimbau untuk menunda perjalanan hingga situasi aman. KBRI Beirut mencatat selanyak 159 WNI berada di Libanon untuk saat ini. Sejak penetapan siaga satu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Beirut telah memfasilitasi evakuasi 25 WNI dari Libanon. Namun, mayoritas WNI memilih untuk tetap tinggal di Libanon karena alasan pribadi. Mayoritas yang memilih tinggal adalah mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga setempat. Diketahui, Israel terus melancarkan serangan udara ke Libanon Selatan dan Timur. Otoritas Kesehatan Libanon mengatakan sedikitnya 492 orang tewas termasuk 35 anak-anak dan 1.645 orang lainnya terluka akibat serangan Israel sejak Senin 23 September 2024 pagi. Serangan tersebut juga memaksa ribuan warga sipil meninggalkan rumah mereka. Hispullah dan Israel telah terriba dalam perang lintas batas sejak Israel menyerang celur Gaza secara brutal menyusul serangan lintas batas kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023. Sejak operasi militer terhadap Gaza digelar Israel, sudah lebih dari 41.000 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak tewas. Pasukan Israel pun mengintensifkan serangannya ke Libanon dan mengabaikan peringatan komunitas internasional bahwa mereka beresiko menyebabkan konflik Gaza ke wilayah lain. selamat menikmati